Halo teman-teman, kali ini saya mau bikin video gimana cara pasang TWRP ya ini handphone saya nih, saya udah update ke versi 92.1.0 ya 9.2 lah stabil, nah disini bisa dicek disini sebelum kita pasang TWRP kita harus developer option dulu ya apa namanya, di unlock dulu nih teman-teman, handphone saya udah di unlock nih, this device is unlock baru deh kita pasang TWRP, caranya gimana yaudah matiin dulu handphonenya power off nah, terus teman-teman masuk ke fastboot ya, caranya ya tinggal power plus volume bawah ini oke, nah udah masuk fastboot ya nah, teman-teman, perlu ada file ADB nih, harus punya ADB sama fastbootnya ya ya, kita masuk ke command prompt aja disini saya menggunakan Windows 8 ya saya jalankan sebagai run administrator terus, nah disini ini saya simpan dulu ya, saya ketik dulu, disini saya masuk ke CD desktop ya CD, 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 dir aja, ini user ya teman-teman ya, dir lagi, CD nama ininya, dir lagi, cari desktop ya, CD desktop ya, CD desktop nah, dia, sebenarnya kita cuma perlu nyari file ini tadi nih, TWRP, ya biar masuk ke sini, biasanya sih ada teman-teman, ada yang klik disini, tahan shift, comment from here, cuma punya saya gak ada nih teman-teman, mungkin itu yang berlaku, oh ini nih, open comment here, gitu ya, nah, bisa, itu juga bisa langsung teman-teman, ya jadi ya, udah masuk sini, kita lihat kan, dir, file-nya kan sama nih, adb, terus adb win, nah, terus kita masuk ke sini nih, nah, kita ketikkan fastboot device, nah, pertama corok, sebelum di enter, kita colok aja dulu ya, wah ini mati nih, masuk lagi ya, ke fastboot tekan-tahan aja terus, sampai muncul logo me sama fastboot, terus kita colokin ini, ting, nah, muncul ya, situ ya, nah, setelah itu baru kita ketikan fastboot devices, devices ya, devices, enter aja, tuh, udah ya, masuk ya teman-teman, habis itu kita ketikan fastboot, fastboot flash recovery, nah, setelah itu, image-nya apa namanya, disini kalau teman-teman bisa lihat, namanya recovery.img ya, image ya, jadi ketik aja recovery.img, ya, nah, setelah itu, fastboot flash recovery, recovery, karena namanya, image-nya recovery.img ya, ini ya, nah, kita enter nih teman-teman, oke, finish nih teman-teman, oke, finish, nah, setelah itu, yaudah, tinggal teman-teman mau cabut juga boleh, nah, habis itu, saya restart nih, oke, saya matiin, sebenarnya kalau mau nyala ini, tinggal, ini matiin, dan ini jangan nyala, tunggu ya, jadi volume atas plus power, tahan aja, nah, sampai muncul mi, udah lepas, nah, kalau TWRP-nya berhasil, dia akan masuk ke TWRP, teman-teman, tunggu ya, lingo, selesai ya, oke, nah, gunanya TWRP nih, kalau misalnya teman-teman bootloop, atau, mau nginstal magis, atau, super SU, teman-teman, gampang nih, dengan ada ini, misalnya, nah, disini bisa dipilih storage, ini internalnya, ini micro SD, ini OTG ya, teman-teman ya, jadi teman-teman bisa, bisa, bisa install dari situ, ini misalnya saya mau nginstal apa nih, magis, atau, apapun itu ya, buat di root gitu ya, gitu, nah, kalau teman-teman udah selesai sih, tinggal reboot aja, reboot system, kita masuk ya, masuk ke sistemnya, jadi sebenarnya hanya, hanya perlu file-file ini nih, teman-teman, ADB, sama fastboot, sama recovery ini ya, sama recovery, jadi nanti, sebenarnya secaranya banyak di internet, ya, ini hanya, hanya sekedar itu aja ya, nah, cara untuk menghilangkannya pun, sebenarnya dari sini juga, teman-teman, teman-teman, hanya perlu mengetikkan, ya, fastboot, eh, apa, eh, bukannya, kita hanya masukkan file recovery image ini, dari TWRP, nanti dia nge-loading, disitu nanti, hilang, oke, masuk ya, nah, oke, draw, eits, oke, bentar-bentar ya, teman-teman ya, kalau pertama kali, harus itu nggak bisa cedik jari ya, nah, ini handphone saya belum root nih, teman-teman, ya, belum saya root, jadi masih standar, ya, gimana cara nge-checknya tuh, udah di-root apa belum, ini, root checker nih, teman-teman, ini teman-teman bisa nge-check nih, disini, verify root, oh, sorry, root access is not, jadi, root belum di-install di handphone ini, gitu ya, oke, kalau mau nge-root tadi, tinggal lewat TWRP aja, klik magisnya, udah langsung selesai, langsung ke-root, gitu ya, jadi nggak usah takut, ya, silahkan bereksplorasi ya, saya rasa cukup videonya, kalau ada pertanyaan, tinggal komen aja, terima kasih udah menonton video ini, bye,